Intro Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku pada Rabu 4 kelas September 2022 Presiden Jokowi didampingi Ibu Irana Jokowi-Dodo Meresmikan Jumbatan Gantung Wire Fire Jumbatan Wire Fire ini penting sekali Dalam rangka mobilitas orang maupun mobilitas barang Dengan kemudian-kemudian itu Ada kecepatan distribusi barang Maupun distribusi jasa Bukan hanya yang kita bangun itu bukan hanya jalan tol yang gede-gede Atau pelabuhan yang gede-gede Atau airport yang gede-gede Tapi jembatan antar kisah Jembatan antar pulau yang seperti ini juga Presiden menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur Berupa jembatan penting untuk mempercepat mobilitas orang dan barang Presiden juga menuturkan bahwa Peresmian jembatan yang menghubungkan dua pulau kecil Pulau Fire dan Pulau Kaya Kecil tersebut Merupakan wujud komitmen pemerintah Dalam membangun infrastruktur secara merata Hingga ke seluruh pelosok tanah air Bahkan dalam satu tahun Pemerintah membangun sekitar 200 jembatan serupa Sebagai akses konektivitas warga Baik antar kecematan, antar desa maupun antar belu Sementara itu Direktur Pembangunan Jembatan Kementerian PUPR Yudha Handita Panci Riawan Dalam keterangan terpisah mengatakan Bahwa jembatan gantung wirefire memiliki panjang 120 meter Dengan lebar 1,8 meter Jenis jembatan gantung dipilih karena proses pembangunan yang cepat Dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar Di sisi lain Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Maluku John Sudiman Damanik Berharap bahwa masyarakat Dapat menjaga dan memelihara dengan baik Jembatan gantung wirefire ini Sebagai salah satu aset negara yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Turut mendampingi Presiden dan Ibu Yirana dalam peresmian tersebut adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Menteri Pekerjaan Bumdan Peromahan Rakyat Basuk Yahde Mulyono Buberdur Maluku Murad Ismail Bupatu Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanupun Wakil Bupati Maluku Tenggara Petrus Beruatwarin Dan Wali Kota Tual Adam Rahayaan Dan Wali Kota Tenggara Petrus Beruatwarin